Halo semua, hari ini Dapur Sari akan membuat ayam bakar kecap hasilnya seperti ini Ini tuh cara bikinnya mudah banget, bumbu-bumbunya juga sangat sederhana Dilengkapi juga dengan resep sambelnya Buat teman-teman yang mau tahu cara bikinnya, langsung simak videonya Langkah yang pertama kita siapkan bumbu halusnya Ini kita haluskan bawang merah 5 siung Bawang putih 5 siung Kemiri 4 buah Kasih 1 sendok teh ketumbar Kasih sedikit air Kalau mau pakai minyak juga boleh Kita haluskan bumbunya Kalau teman-teman mau dihaluskan menggunakan cobek boleh Setelah bumbunya halus, kita siapkan wajan, kita tumis bumbunya Siapkan wajan, panaskan sedikit minyak goreng Minyak panas, lalu kita masukkan bumbu halusnya Masukkan rempah-rempahnya, ada serai 1 batang, lengkuas kira-kira 2 cm, dan 2 lembar daun salam Lengkuas Lengkuas dan serainya sudah aku geprek dulu tadi Ini tumis bumbunya sampai harum dan benar-benar matang, nanti baru kita masukkan ayamnya Setelah bumbunya matang dan berbau harum, kita masukkan air Kira-kira aja ya teman-teman Nanti kalau airnya sudah mendidih, baru dimasukkan ayamnya Setelah airnya mendidih, kita masukkan ayamnya Ini aku siapkan 1 ekor ayam Sudah aku bersihkan ya teman-teman Kita masukkan, aku potong jadi 4 sayap, 2, dan paha atas, paha bawah seperti ini jadi 1 Ini kalau nanti airnya kira-kira kurang bisa ditambah Selanjutnya masukkan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Ini kecap, aku masukkan sekitar 6 sendok makan Atau kalau mau lebih boleh, 8 juga bisa Ini satu Cari kecap yang warnanya gelap ya teman-teman Jadi nanti ayam bakarnya jadi warnanya bagus Ini aku kasih 6 sendok makan kecap manis Kita aduk rata Ini karena airnya kurang akan aku tambah lagi Setelah seperti ini, ini kita ungkep ayamnya sampai benar-benar matang Jadi dia sudah empuk dan bumbunya juga sudah meresap Kita tutup ya teman-teman, tunggu sampai matang Setelah sudah beberapa menit ya teman-teman, hasilnya seperti ini Nah ini tuh cantik banget, warnanya sudah kecoklatan Dan juga bumbunya sudah meresap, ini sudah berkurang Seperti ini hasilnya Setelah itu kita siapkan bakarannya, lalu kita bakar ayamnya Ini kita siapkan panggangannya, aku pakai panggangannya seperti ini Ini apinya sudah nyala, lalu kita sedikit oles dengan margarin Sudah, ambil ayamnya tadi yang sudah diungkep Oles-oles dengan bumbunya tadi yang masih Jadi diungkep tadi kan bumbunya masih ada Ini kita oles-oleskan Jangan lupa dibolak-balik juga ya teman-teman Biar matangnya merata Warnanya bisa merata, warnanya bisa cantik Kalau teman-teman mau dibakar menggunakan arang Itu lebih enak ya, aromanya, aroma bakarannya enak Karena aku nggak punya, punya seperti ini ya Ini juga enak ya teman-teman Untuk sambalnya, ini aku pakai sambal tomat dan terasi Jadi ada cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah Huda ku goreng, tomatnya juga daku goreng, ada terasi dan juga garam Ini kita haluskan Kalau sambalnya sih bisa sesuai dengan selera teman-teman semua ya Jadi kalau misalnya mau tahu sambalnya yang aku pakai, ini resepnya gampang aja Setelah cabai dan tomatnya halus Kita kasih gula merah Sekira-kira 1 sendok makan Ini sambalnya sudah jadi Kita ambil tempatnya ya teman-teman Ambil secukupnya Kira-kira aja Lalu sajikan dengan ayam bakar Setelah ayam bakarnya matang Ini tadi juga sudah bikin sambal ya teman-teman Dilengkapi juga dengan lalapan Hasilnya seperti ini Ini tinggal pakai nasi hangat sudah enak sekali Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai Jangan lupa like dan share video ini Follow juga Instagramnya Dapur Ustari Terima kasih Sampai jumpa